Mengadakan pemberangkatan umroh yang memang ini ada rangkaian dari Harla. Harus, ya. Mai ke-50. Baru ini mau diberangkatkan, karena itu kan berusaha dengan travel. Dan yang mengordini pemberangkatan juga DPW, P3 Profsi Banten. Tetapi waktu itu acara Harla itu ditunjuk di kota Celgon. Dan Alhamdulillah yang mendapatkan dari Celgon itu kurang lebih 5 orang. Tuh, tentunya P3 kota Celgon siap kerjasama memenangkan gantar dengan PDIP kota Celgon untuk sejauh ini. Apa nih? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatubas TV, dimana pun ada-ada jumpa lagi bersama saya Pak Benarutok. Kali ini luar biasa dari kantor P3 P3 Kota Celgon dalam acara Sida. Sekutang masih terlihat wabarakatuh. Sekutang masih terlihat wabarakatuh. Sekutang masih terlihat wabarakatuh. Yang mana? Kali ini menghadirkan manusia peninggian yang tidak hasil lagi. Abang kita, abang an-sabrogi di SH. Dimana acara ini tentunya dipakai langsung. Hos senior Lugas TV. Sekaligus P3 P3 Lugas ini. Waktu dan tembak kami misalnya. Oke, terima kasih Pak Blankon. Benar, sahabat Lugas TV. Sore hari ini tentunya ini yang kedua kali program kita yaitu Sida seputar informasi dunia politik. Yang pertama waktu itu, kalau tidak salah, Bapak Sanguji Pintamarta, wakil wali kota Celgon. Tentang karir dia di politik tentunya di partai PKS. Dan kali ini, Ketua DVC P3 Kota Celgon. Abang saya, Pak Haji Saruji SH. Dengan tema yang kita tawarkan yaitu Menilik P3 Kota Celgon di Tangan Dingin Sosok Haji Saruji SH. Oke. Untuk sekarang berjalan waktu, sahabat Lugas TV. Mungkin kita menapas. Selamat sore, Abang. Sore. Sehat, Abang? Alhamdulillah, sehat. Mungkin Abang yang pertama sekali silahkan menapas, sahabat Lugas TV. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV, dimanapun berada, selamat sore dan selamat berbahagia. Semoga selalu Lugas TV eksistensinya semakin baik di tengah-tengah masyarakat kota Celgon khususnya dan Banten pada umumnya. Oke, terima kasih. Sahabat Lugas TV, disini kebetulan nanti ada kegiatan yaitu rombongan calon jemaah umroh. Nanti kita kasih pertanyaan juga terkait ini. Namun, tentunya karena ini adalah sidak seputar informasi dunia politik. Jadi saya mau bertanya ke Abang Sarwajini. Sebagai politisi senior memutuskan bergabung di Partai Kaba. Apa yang meletak belakangi masuk ke P3? Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya di dunia politik adalah dari partai lain dulu, sebelumnya ke P3. Kenapa? Saya ke P3. Disini ada slogan, kita jalan pulang menuju ke Abang. Saya punya historis, sebelumnya saya bergabung di partai yang dulu saya tempat berlabuh adalah orang tua-tua kita dulu khususnya di Suralaya, Kelomerak dan Celgon pada umumnya adalah memang adalah pendukung, simpatisan, loyalitas dan militansi terhadap P3. Sehingga memang sudah saatnya saya kembali bagaimana untuk membesarkan P3 untuk 2024 ini dengan jarak yang ada memang lahir dari tokoh-tokoh P3 dulu. Itulah yang mulai terhadap belakang ya, Mbak. Luar biasa. Sahabat Nuget TV, Setemir 2021 kalau tidak salah menjadi ketua DPJ sampai saat ini kurang lebih 20 bulan. Perubahan apa yang dirasakan P3 Kota Celgon ini ya, Mbak? Ya, yang pertama saya setelah terpilih 2021 itu adalah bagaimana membenahi untuk internal. ya, internal organisasi partai P3 di Kota Celgon supaya konsolidasi yang saya bangun, membangun bagaimana supaya dari seluruh jajaran pengurus bisa rasa memiliki jiwa korsa yang tinggi, militansi yang tinggi, dan cinta terhadap P3 untuk bagaimana P3 2024 itu supaya mampu kita semua pengurus dan sejajaran kader memposisikan P3 2024 adalah sejajar dengan partai-partai yang sekarang yang besar di Parlo BNRT Celgon. Wow, luar biasa. Artinya selama 20 bulan ini sudah ada perubahan-perubahannya, termasuk SPM ya, Mbak? Ya, SPM. Proses untuk perubahan ini tidak segampang membalikan tangannya adalah harus kita selama ini memang menempatkan dari semua lini posisi-posisi kepengurusan bagaimana juga untuk membuat dan melakukan ya satu perencanaan kerja partai selama dua tahun ini dan juga dapat dilakukan oleh kader dan pengurus itu sendiri program yang kita buat. Sehingga mungkin Lugas TV monitor kegiatan P3 selama ini bagaimana rutinitas yang saya lakukan sehingga pada akhirnya ini P3 bisa dilirik oleh masyarakat sampai hari ini. Karena ini program kerja, bukan kita menggunakan impian dan asumsi belakang. Program kerja? Program kerja. Program kerja dari mulai kalau kita di bulan Ramadan, trawek keliling, sambil kita juga menyapa masyarakat, tokoh, tokoh penguda, tokoh muda, pengusaha, alim ulama, TIAI. Jadi kita selaturahmi itu untuk bagaimana kita kader P3 pengurusnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat? Hadir. Luar biasa. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Persiapan mengatakan para perwakilan rakyat ke gedung DPRD. Strategi apa yang akan dilakukan? Bisa ngomong bagi-bagi sedikit nih Pak? Iya. Dengan tadi program partai hadir di tengah-tengah masyarakat, masyarakat melihat dan pada akhirnya. Itu salah satunya? Salah satunya mereka suka dan cinta ke P3 akhirnya berdatanganlah bakal-bakal calon ke P3 bahwa saya sampai hari ini tidak membuka pengumuman untuk bakal calon. Tapi bakal calon yang datang sendiri ke kantor sekretariat P3 ini karena rasa cinta dan suka. Dengan di atas sendiri? Dengan rasa cinta? Cinta karena kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Wah luar biasa. Masyarakat mendengar, melihat, dia akhirnya suka. Nah inilah yang hadir menjadi bakal calon ini kan dari masyarakat. Dari kalangan muda, milenial, yang memang senior. Maka inilah saya berterima kasih, bersyukur kepada teman-teman yang kerja sama baik untuk membangun P3. Jadi pada akhirnya kita tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan calon untuk disikai. Itu konsentrasi politiknya 2024, luar biasa. Tadi Abad sudah menyinggung soal milenial. Ini pertanyaan berikutnya. Kalau milenial adalah lahan seksi, semua pantai politik. Apa tiap P3, kota Celegon, untuk suara milenial? Saya sekarang ya, atas kehadiran bakal-bakal calon, untuk kota Celegon ini, 70 persen milenial. Wah, 70 persen milenial. Baik itu untuk provinsi maupun untuk kota, ini 70 persen milenial. Dan 30 persen dan senior. Klaborasi antara milenial dengan senior ini, sehingga untuk memberikan suatu kemudahan terhadap masyarakat. Sehingga punya pilihan masyarakat. Kalau yang milenial, milenial, ada juga calon kita. Yang senior, sepuh, toko masyarakat, toko agama, mili yang senior, ada juga. Tapi garis bahwa 70 persen rata-rata milenial. Milenial 70 persen, wow, luar biasa. Oke. Ini sahabat Lugas TV terkait kegiatan ini. Saya mau tanya apa, tentunya dong ada latar belakang diadakan ini dari kapan gitu ya, Pak? Pertanyaan saya begini ya, Pak. Kalau tidak salah ada acara pemberangkatan warga lah, untuk umroh ya. Bisa disampaikan ke sahabat Lugas TV maksud dan tujuan kegiatan ini ya, Pak? Baik, sahabat Lugas TV, P3 Kota Celegon ya. Mengadakan pemberangkatan umroh yang memang ini ada rangkaian dari Harla. Harla, ya. Harla, ya. Harla, ya. Baru ini mau diberangkatkan, karena itu kan berusaha dengan travel. Dan yang mengordini pemberangkatan juga DPW, P3 Profsi Banten. Tetapi waktu itu acara Harla itu ditunjuk di kota Celegon. Dan Alhamdulillah yang mendapatkan dari Celegon itu kurang lebih lima orang. Lima orang dari Celegon dan berangkat insya Allah mungkin besok hari ya. Ini, ya mohon maaf, P3 ini kan memang partai yang berasaskan Islam akan tetapi nasionalis ya. Dan nasionalis. Jadi kita memang kegiatan yang seperti ini, yang bernuansa Islam tetap ada, yang nasionalis kita ada. Karena Anda tahulah semua, P3 ini memang adalah selama ini memang pendukung pemerintah ya. Jadi tidak ada inilah gitu ya. Dengan ini, P3 memberangkatan umroh ini adalah menandakan bahwa kita tingkat kepedulian P3 terhadap masyarakat kota Celegon itu. Di sisi ini adalah serius. Serius. Nah, ini bicara kontak ketiganya. Sehingga ini bisa dibuktikan betul ada yang mendapatkan untuk umroh. Namun, secara pribadi saya, secara pribadi saya, sebelumnya di P3 pun, saya memang suka dan cinta ketika memang ada Allah berikan nikmat rezeki untuk memberangkatkan orang umroh. Pribadi, sebelumnya di P3 pun. Jadi, ini sangat-sangat apa ya, erat hubungan memang kesukaan saya dengan P3 yang memang berlambangkan Ka'bah, kita mengantarkan masyarakat untuk ke Mekah bertemu dan Baitullah di sana, sementara kita lambangnya Ka'bah. Jadi, supaya orang melihat Ka'bah, tapi kita juga mampu mengantarkan masyarakat kita, umat kita, bisa berjumpa dengan Ka'bah di sana. Jika langsung di sana bisa berjumpa. Kan ini satu nikmat yang luar biasa. Sahabat Nugas TV, tentunya kami sudah melakukan data ya, terkait kegiatan ini. Kalau tidak salah, tadi Abang sudah menyebut lima ya, Abang. Kami dapat informasi data, bahwa si Ah mendapat ketika ayahnya belum umur. Dan, Afraga ini juga meminta, mau menjual rentananya untuk usaha. Ternyata dari pihak Abang mengatakan, silahkan kasih ke orang tua dan usaha juga dikasih. Ternyata dari pihak Abang mengatakan masyarakat kita, karena ini unik banget nih. Iya, itu kita kalau bahasa umat Islamnya, namanya Ufuwa Basaria. Jadi, kita memang persaudaraan, hubungan, yang memang punya tingkat kepedulian. Saya peduli sama orang itu, rasa haru ketika anaknya yang dapat undian umroh. Itu cerita bahwa, Pak Ketua, saya ini sebenarnya belum siap untuk berangkat umroh. Saya hadir itu, mudah-mudahan dapat motor untuk usaha. Tapi saya dapatnya tiket umroh. Sementara yang ingin berangkat umroh itu, Bapak saya sampai, dia cerita ini dia kan, solat malam tahajud, berdoa pengen umroh. Tapi yang dapat saya, cuman mau saya kasihkan ini, saya pengen untuk ada modal usaha, mau saya jual. Saya haru, langsung saya bilang, yaudah, kasihkan ke Bapak kamu, kamu saya kasih untuk. Itu tingkat kepedulian itu ya. Kita haru, haru. Namanya itu kan niat baik, pengen dia kasih Bapaknya, tapi tidak pengen punya modal usaha. Sehingga dua-duanya Alhamdulillah bisa terpenuhi. Jadi mudah-mudahan suatu pemikiran dan keputusan saya bisa menyenangkan orang. Menyenangkan orang? Menyenangkan orang. Karena ketika kita sebagai hamba Allah itu menyenangkan orang, itu ibadah. Ibadah, luar biasa. Sahabat, luga setiap dimanapun Anda berada, Sosok Haji Sarwaji, sebelum masuk ke B3, kerap kali juga ketika memiliki retik yang lebih, memberangkatkan hal-hal yang positif, yaitu tentang salah satu umroh. Dan ini telah dibuktikan ketika masuk ke B3, pertanyaan saya, Abah, apakah sistem kegiatan sosial yang luar biasa ini akan berkelanjutan, Abah? Ya, Lugas TV yang saya hormati. Saya, ini satu, bukan konsep belakang, bukan satu teori ansi, dan ini sudah saya amalkan, sudah saya lakukan. Sehingga ketika nanti B3 menjadi pemenang pemilu di Kota Celegon, saya yakin dan percaya, selama itu aturannya boleh, saya tegaskan B3 ke depan akan membuat anggaran APBD untuk bagaimana bisa mengantarkan masyarakat Kota Celegon setiap tahun itu bisa memberangkatkan umroh, jemaah umroh. Oh, maka. Dan matgila ke sana. Karena apa? Partai itu dipilih rakyat, harus bermanfaat untuk rakyat. Iya kan? Apa artinya kita dipilih rakyat, didukung rakyat, minta dukungan, minta doanya ketika dipilih dan didukung, jadilah partai itu besar, tapi tidak bisa memberikan sesuatu yang memang dinikmat oleh rakyat. Jadi pembangunan itu, ada pembangunan publik, ada pembangunan tentang masalah bagaimana infrastruktur secara fisik, pembangunan masalah keagamaan, sosial, dan sebagainya, budaya. Ya kita jangan tinggalkan pembangunan masalah bagaimana membangun rasa, meningkatkan keiman dan ketakwa kepada yang menciptakan kita, Allah SWT itu penting, sehingga ketika orang diantar ke sana semakin rasa iman dan ketakwannya itu akan terbangun lebih baik daripada sebelumnya. Itu tujuannya kan gitu. Oke, luar biasa. Oke, tadi Pak Adi sudah menyinggung soal politik, ya. Tentunya ini sudah viral di Jagatmaya, bahwa JPP P3 telah memutuskan mendukung capres Ganjar Pronomo. Aku mau bertanya juga nih ke Pak Adi, tentunya P3 Kota Celegon siap bekerjasama memenangkan Ganjar dengan PDIP Kota Celegon untuk sejauh ini. Apa nih? Ya, kami di PC Celegon tetap kita mengacu pada Faksum Partai, bahwa kita ini yang paling terendah di organisasi, ya. Secara filergi, ke pengurusan itu ada DPP, DPW, dan DPC. Dan ada PAC dan Ranting. Untuk DPC, kita yang pasti kita ikuti instruksi Partai P3 dari, DPP, dan DPP. Dan ini Faksum Partai dan tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Persoalan perjuangan kita ini kan fokus untuk memenangkan P3 Celegon ini, ini adalah mata rantai dengan birpres, karena memang birpres itu juga dilaksanakan berbarengan dengan milu. Jadi itu menurut saya, ya. Tentunya siap kerjasama. Ya, kita dengan perintah partai. Kita ya nggak bisa menghindarkan, gitu. Bisa menghindar, gitu. Oke. Tentunya, kemarin kita komunikasi, bahwa ada, ini bisa dijawab, bisa, namanya Ken Jutan. Ada bahasa apa, Pak Haji, bahwa nanti pendaftaran, Mbak Calek, di KPU Kota Celegon, akan ada kejutan-kejutan. Ini publik, banyak yang keredang sini. Kejutan apa, Bang? Ya, namanya kejutan, nggak ada, nggak tahu dong. Ini boleh nggak sedikit, nih, Bang? Kejutan-kejutan ini bentuk, apa nih, sosok atau apa? Iya. Jadi nanti, Bang Sinaga, ya, ketiga memang, salah satu organisasi partai, memang kita harus, ada satu kegiatan yang memang membuat, bagaimana masyarakat itu, akan membuat perhatian masyarakat publik. Jadi, kalau satu sedikit saya bocorkan, ini saya bocorkan strateginya aja, ya. Kalau partai, ketika ada momentum yang sangat strategis, tidak mampu pengurus itu, menjadikan satu itu, bagian momentum membuat, menggetarkan publik, partai itu tidak diminati, dan tidak sukai masyarakat, dong. Karena nggak menjadi opini di ruang publik. Lihat aja nanti, pendaftaran, apa yang terjadi di sana, gitu kan. Inilah, namanya, organisasi, kalau memang kita partai ini mau diminati, disukai masyarakat, harus menyajikan, dong. Sesuatu yang memang, menjadi publik itu suka. Membuat publik, istilahnya, apa ya, ini ada sesuatu yang memang, di P3, luar biasa, gitu ya. Oke, bukan, karena saya, sebagai, abal ini, sebagai narasumber kita, ya. kita mengamati di publik, selama 20 bulan menjadi, memegang nakul dari P3, Kota Celegon, memang, kita melihat luar biasa, Pak, peningkatannya. Tapi, abad, tetap semangat juga nih, anggarnya, luar biasa. Abad, mungkin pesan, kepada semua, kader P3, khususnya, para bacaan leg nanti, dalam kesempatan podcasting, Pak, silakan, Pak. Ya, saya, untuk semua, jajaran, bakal caleg, dan juga, seluruh, kader-kader, P3, untuk menghadapi, kemilu, 2004 ini, di Celegon ini, ini sangat, sangat, luar biasa, kondisi 2004, karena persaingan, yang memang, sekarang ini, memang, sangat berpeluang, untuk semua partai, menjadi partai, masuk unsur pimpinan, itu peluangnya ada, ada, ada peluang sama, tidak ada, untuk, 24 ini, partai yang, terlalu, absolut, sehingga, sudah, dipastikan, seperti dulu, adalah yang akan menjadi, pemenang partai, ini enggak, menurut saya, sama-sama punya kesempatan, ada peluang, di 2024, ya, termasuk, di 2024, punya peluang, walaupun, saat ini, baru dua, walaupun, sekarang, saya pesan, kepada seluruh, jajaran pengurus, dan, dengan bakal challenge, ini harus membangun, komunikasi, yang terintegrasi, yang terbaik, terintegrasi, sehingga, dari DPJ, kecamatan, sampai tingkat, kelurahan, dan tingkat RW, itu, memang harus, terkoordinir, dengan baik, oke, sehingga, untuk bagaimana, mendapatkan, dukungan, yang sebanyak-banyaknya, ini tidak lepas, dari komunikasi, yang, terbangun, secara baik, nah, komunikasi, itu, akan menjadi, bagian daripada, bagiannya, daripada, bagaimana, keberhasilan, dari komunikasi, dan dari komunikasi, ini juga ada, aspek-aspek lain, yang harus, memang, menjadi bagian, kriteria, untuk pemenangan, itu sendiri, ya, tapi kriteria, kriteria, itu tidak bisa, nanti bisa, nyampeh kepada, tingkat bawah, ya, strategi, dan teknis, itu, kalau komunikasi, tidak terbangun, secara baik, komunikasi, komunikasi, alat, alat, alat komun, ini komunikasi, sebagai alat, bagaimana, lancarnya, menjalankan, strategi, strategi, organisasi, dalam rangka, mencapai, kemenangan, itu sendiri, ini yang penting, saya, minta kepada, seluruh, jajaran, pengurus, bisa kerjasama, bisa membangun komunikasi, yang baik, dengan para calon, kalau calon itu sendiri, tidak bisa, bekerja sendiri, tanpa, bantuan, dan dukungan, seluruh, pengurus, dan simpatisan, dan kader-kader, ketiga yang ada di bawah, oh, luar biasa, untuk, ini saya akan tunjukkan, beberapa foto, ke Abah, Abah boleh ngasih tanggapan, terkait foto ini, mungkin singkat lah, gitu ya, Pak ya, untuk yang pertama, karena ini 60 lemar, ini apa, yang pertama, Erek Tohir, ya, ya, apa tanggapan, ya, untuk beliau, Pak Erek Tohir itu, sosok tokoh nasional, dia adalah pengusaha sukses, dan dia juga pernah menjadi, tim sukses Pak Jokowi, berhasil, berhasil, dia juga sekarang menjadi, Menteri BUMN, jadi, sosok seorang Erek Tohir itu, memang, menurut saya, patut ditiru, patut ditiru, dia, kelihatan, muka dingin, tapi, sangat tepat, pemenangan, oke, yang berikutnya, apa, ya, ya, beliau ketum PLT, ketum P3, ya, ini adalah orang yang memang gigi, pembangun karirnya, di dunia usaha, dari nol, ya, sampai dia menengah, sekarang sampai di tingkat nasional, usaha sukses, dan dia memimpin P3, karena kesuksesan, atas, apa ya, kesungguhan beliau, menjadi, seorang tokoh pengusaha, akhirnya, menjadi tokoh nasional, juga, saya kan, mimpinlah P3, ya, ya, kira-kira, P3, Kota Telukov, akan melihat, arahan daripada ketub ini, kira-kira gitu, kalau melihat gambar ini, apa yang terkenang, di dalam pikiran Anda? Ya, punten Pak Senaga, bahwa, ini kan, karena, emas yang 50, dan kita, semua tahu, bahwa, P3 ini adalah, sebagai warisan, dari para, ulama, pendiri, P3 ini adalah para ulama, maka, di situ, berlambangkan Ka'bah, dan, konon katanya, dulu, waktu musawarah, untuk pendirikan P3 ini, juga dulu, tokoh-tokoh ulama nasional, pendiri P3, itu adalah katanya, di Masjidil Haram, di Mekah, disabatnya. Kuletan yang 50, diadakan, di Kota Celegol. Itu kepercayaan, wow! Karena kinerja partai, mungkin, ya, itu menjadi, juga, pendirian. Kuletan apa? Ya. Bisa menjadi, tuan rumah, bahasanya, ataupun ditempatkan, harla 50 di Kota Celegol. Ya, untuk itu, kepercayaan dan amanah, saya waktu itu juga, dua hari, dua malam, Bang, silakan, gak tidur. Jujur aja, karena ini kepercayaan, untuk hajat, setingkat, harla nasional, dipercayaan di Kota Celegol, kewakili batan, ini bukan hal yang mudah, menurut saya. Dua hari, bersiap, bagaimana, supaya sukses acara itu, wow! Dan, atas izin Allah, Alhamdulillah, acara kemarin sukses. Amin. Ya kan? Baik dari sisi, kehadiran masa, perlengkapan yang kita sajikan, juga semuanya, Alhamdulillah, tidak ada yang, sangat krusial, tentang obat. Buat mesak, menikmati apa? Nah, ini mungkin laga ini. Ya, itu, Bang, Ucok, Alibaba ya. Iya. Saya mengapresiasi beliau, dia juga akhirnya minat, ya, datang ke DPW Provinsi Banten, P3 Banten, mendapatkan diri, saya melihat dari video-video yang viral kemarin, dan beliau adalah menyatakan, untuk menjadi kandidat salon RI, dari zona 3, yaitu, Dapil 2, yaitu, Celugun, Kota Serang, dan Gopel Serang. Ya, saya baru melihat, awalnya dari, viralnya media sosial, akan tetapi, mereka datang ke sini, sudah itu. Oh, ya, datang, selaturahmi, menyatakan betul beliau nya, LON. Mudah-mudahan, dia juga bisa mengangkat, P3 Banten, ya, semakin baik. Luang biasa, mungkin ini agak ini, pernah Abah mengunjungi ini, Situ Rawaraw? Iya, saya pernah. Sebagai kitab Adin juga nih? Abah Dekadin, sampai ke sana, melihat, itu namanya kan, apa, sumber daya alam, sumber daya alam, yang ada di sana, sekarang dikelola, dengan Hussein dan Hasan ya, ya, dua orang itu, tapi, obyeknya satu, dan itu memang menurut saya, perlu di, didorong, didorong, supaya ada tempat bermain, masyarakat, kalau saya, saya melihat positifnya saja lah, Dek, karena masyarakat, sudah butuh tempat, untuk bagaimana, acara keluarga, sudah gak ada pantai sekarang ya, cuma tinggal mabak gitu, ini sebenarnya bagus, kalau emang ditata secara baik, cuman ini juga, dan harus hadir pemerintah dong ya, pemerintah harus hadir, ke depan ya, P3 itu nanti, ini, menjadi bagian daripada, pemerintah, ini sebenarnya, saya sudah punya, ada dimenset sahaja, untuk memberikan masukan, kontribusi pemikiran, terhadap, pengelola di sana, supaya, bagaimana tinggal ditata, supaya orang datang sana nyaman, gitu, adalah, kira-kira, ada konsep-konsep, konsep-konsep, yang real, menggunakan orang yang ahlinya, ada konsultan, jangan gitu, luar biasa, situ rawarung, ada konsep khusus, dari Abbasar Uji, ketika, dipertanyakan masyarakat, untuk 2024 tentunya, luar biasa, masih ada nih, mungkin berkaitan juga, ke pemerintah, iya, wali kota ini, wali kota, wali kota, undangan itu pendapat, terkait, bapak wali kota, dari kota, ya, biar bagaimana, kita harus akui, beliau wali kota, Celgon, hari ini, ya, adalah pimpinan kita, masyarakat kota, Celgon, saya turut, pendoakan, mudah-mudahan, beliau, ya, dimudahkan, dimudahkan segala, urusan dan, apa, tugas-tugasnya, melayani masyarakat, dan juga, beliau diberikan kesehatan, men, panjang umur, ya, yang berkah, sehingga, keluarganya juga, insya Allah, semuanya Allah berikan, keberhakahan, keselamatan, itu istri tercinta saya, itu bungsu, ya, anak saya yang bungsu, terus sekarang, lagi fuliah di, mana, BSD, Prasmul, kalau nggak salah, ambil, baru semester 2, dan anak ini, yang bungsu, tapi memang, ya, cukup perhatian, sama omahnya, sama saya, sebelum bapaknya, gitu, dan dia memang, cukup, apa ya, dewasa kelihatannya, tuh, nanti kalau, panjang umur, saya masih hadir, ada di dunia ini, ada itu, apa ya, kelihatan dari cara sudut pandang, berfikirnya, bisa jadi politikus, itu anak itu, itu penerus saya, itu, oke, khusus, Ibu, sejauh ini, hidup umatnya, ke Abah, mohonnya disampaikan, kaya sahabat Lugas TV, berbagi lah, baik, terima kasih Lugas TV, saya, seperti ini, hari ini, juga karena dukungan, dan doa istri, dan keluarga, tanpa doa dukungan beliau, saya, Bapak, saya mungkin, tidak seperti ini, jadi yang selama ini, meng-support saya, bagaimana, di, partai, kadang dari pagi, sampai pulang malam, kalau, beliau tidak men-support, tidak sabar, mungkin, di, di internal rumah tangga kita, juga, problem ya, tapi selama ini, Alhamdulillah, beliau saya paham, dan mungkin, sudah terbiasa, sudah 25 tahun, kita, malang melintang di politik, ya, semenjak saya, pencalon, pencalon kepala desa, tahun 2000, jadi kepala desa, melalui masyarakat, bagaimana, sibuknya, beliau selalu, mengawal saya, mendampingi saya, sehingga, saya jadi kepala desa, pun selesai dengan, eh, waktunya, dan juga, dianjutkan, saya menyalonkan, anggota di PRD, waktu itu, dari partai Golkar, saya juga, di support, didukung, ya, didampingi, Alhamdulillah, saya juga terpilih, bandi-bandi Dewan, tahun 2004, 2009, tapi, tidak berhenti, kalaupun, saya tidak nyalon, karena, saya masih di partai, ada putra, yang nyalon, bandi Dewan, kita sibuk juga, di atas doa, juga sebagai orang tuanya, sehingga, anak saya, jadi, calon Dewan, jadi, 2009, 2014, 2014 pun, dicalonkan kembali, partai, nyalon, jadi kembali, sampai 2019, 2019, juga nyalon, edang event itu, dari partai Golkar, terpilih kembali, bahkan suaranya, terbanyak seluruh, calon sejak gol, sehingga, dia juga, sempat, didapuk mas, di bandingkot, jadi, itu atas doa, kadugungan keluarga, yang sangat baik, terhadap, bagaimana, pergerakan kita, di dunia politik, karena apa, kita dipolitikin, kita niatkan ibadah, bagaimana juga, supaya bisa memberikan, arti yang manfaat, bisa membangun masyarakat, di, kota Jalepon ini, gitu, terima kasih banyak, abad, terima kasih, kesumatannya, di acara program, sidak sahabat, Nugas TV, sebelum dituntut, bapak berlakon, sebagai inti sari, beliau, martat, kepala desa, bahkan sebelum kepala desa, sempat, office boy, di Indonesia, luar biasa, dengan kuat dan dijinya, dibalik doa, seorang istri, dan tentunya keluarga, menghantarkan beliau, sampai saat ini, di posisi, mengkodai partai, P3, kota, Celegot, kantor DPJ, P3 kota Celegot ini, tepatnya, di pusat kota Celegot, tidak jauh, dari meskit, akun dan rumah dinas, wali kota, tentunya nanti berharap, di 2024, ketika menjadi, terpilih, hanya jalan kaki, ke rumah dinas, ke kantor, sekitariat, di P3 kota Celegot. Terima kasih, Abah. Abah, di sini, dari program sidak, kita memberikan sertifikat, kepada Abah, semoga berkenal. Baik, terima kasih. Saya senangkan kepada, Abah Blanko. Sahabat Belak TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, dan kemasan mata, perbinjangan, dalam dalam sumber kita, sore ini. Semoga semua, menjadi pencarahan, buat kita buat, di sini, di sini, di sini, menangkap beberapa, benar-benar merah. Abah, Haji Saroji, bukan darah, atau merah, namun, berdarah di jauh, E3, kata beliau. Membantu masyarakat, di mana-mana, Bukat, kamengkau. Buktinya, beberapa, tersepungguluk. Bukan hanya, gambar, maktanya saja, kakmah, tapi, faktanya, memang, benar-benar, menentai kakmah. Bagi-bagi, hadiah punak takut. Bukan melihat, menurutnya, polo di Paris, tapi, melihat kakmah. Terima kasih. Sampai jumpa, di session berikutnya. Terima kasih.